Sebagian besar Jemaah Haji Jawa Barat pada musim haji kali ini menempati pemondokan di kawasan Mahbas Jin di kota Mekah, sekitar 2 km dari Masjidil Haram. Bangunan-bangunan pemondokan Jemaah Jawa Barat berderet mengapit sebuah jalan raya, sehingga Jemaah harus menyeberang jalan untuk bisa mencapai terminal bus Mahbas Jin yang berada di tengah jalur. Aktivitas penyeberangan antara pemondokan dan terminal rute tujuan Masjidil Haram ini pun hampir selalu ramai, terutama pada waktu-waktu salat. Perlu pengamanan terhadap para jemaah yang begitu bersemangat menjalankan ibadah salat atau umrah di Masjidil Haram, untuk meminimalisasi kecelakaan atau membantu penyeberangan para jemaah. Petugas haji menjadwalkan piket petugas penyeberangan jalan. Setiap petugas kloter mendapatkan waktu piket petugas penyeberangan setiap jam dalam sehari. Dalam satu jam piket, setidaknya ada tiga kloter yang bertugas dalam satu sektor. Demikian Muhammad Syarif Abdussalam, Mekah, Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!